Halo guys kembali lagi di channel bro review dan di video kali ini kita akan membahas salah satu sepatu high-end dari brand philip sepatu apa itu kita simak video selengkapnya ya jadi disini kita sudah kedatangan satu sepatu dari brand philip yaitu sepatu philip flying pro ini merupakan sepatu seri high-end dari brand philip sendiri dan ini merupakan sepatu yang dipakai oleh brand ambasador nya philip seperti Cesar Hiran Rostavito dia pakai yang warna merah yang govisem kalau nggak salah pakai yang putih atau hitam saya agak lupa tapi ini salah satu sepatu yang dipakai oleh pemain-pemain brand ambasador nya dari brand philip oke nah disini kita lihat untuk packingannya seperti ini dusnya sama seperti sepatu philip yang lain dia packingannya warna hitam disampingnya kuning dan ada tali untuk memudahkan kita saat pegangnya untuk dusnya misalnya dari toko beli nggak usah pakai tas kita bisa langsung pegang disini oke di sisi samping-sampingnya ada tulisan philip dan logonya di bagian belakang kita bisa lihat beberapa informasi yang bisa kita cek ya dan seharusnya disini sih ada tipenya tapi nggak tahu ini kenapa nggak ada ya kita skip aja oke kita unboxing dulu dusnya ini penyok karena ini dari pengiriman yang bermasalah ya jadi agak gilek disini jadinya oke nah dusnya pas dibuka warnanya kuning seperti ini oke kita rapihin dulu oke dan di dalamnya kita bisa lihat ya ada sepasang sepatu dan untuk tipe philip playing pro ini ada empat warna ya jadi warna biru ada yang warna putih kemudian warna merah dan yang warna biru ini oke jadi ada banyak sekali pilihan warna untuk kisaran harganya ini sekitaran satu jutaannya jadi di bawah 1,3 juta tergantung ada juga yang paling murah kita bisa dapat 1.150.000 atau 1.200.000 itu ada tergantung toko dan paket penjualannya oke kita angkat dulu sepatunya nah ini dia sepatu philip flying pro salah satu sepatu paling mahal di brand philip sendiri dan pada saat pertama saya unboxing saya pikir ya udahlah mungkin sepatu badminton ya gitu-gitu aja tapi ini ternyata beda ya pas pertama kita unboxing loh ini sepatu badminton yakin gitu karena apa karena dari desainnya sendiri ini nggak sama kayak sepatu badminton walaupun ya mungkin dari warna dari campuran-campuran warnanya itu ya emang warna untuk badminton itu juga tergantung ya tergantung selera tapi ini kita lihat dari tali sepatunya ini nggak kalah ya walaupun ini mungkin sepatu badminton ini bisa kita pakai untuk harian juga bisa ya kalau style mau jalan ke mall ini ini masih masuk loh ini masih masuk apalagi yang warna putih sama warna hitam itu kalau dipakai mungkin di mall itu nggak kelihatan sepatu badminton bahkan kelihatannya seperti sepatu mahal kalau kita ke mall ya oke nah disini kenapa saya bilang ini nggak sama seperti sepatu badminton coba deh lihat dari videonya ini seperti itu ya sepatu untuk style aja tapi sebenarnya ini digunakan untuk main badminton ya oke nah disini kita lihat ya di bagian uppernya ini dia pakai bahan wear assistant POI jadi yang agak keras gitu tapi pas dipakai ini soft jadi gini oke aman ya mau ditekuk gimana pun ini enak ya oke soft di bagian sini sama juga yang di bagian kanan oke nah kita lihat detailnya dulu deh nah di bagian depan kalau kita lihat disini ada ventilasi udara biar nggak panas pada saat dipakai di lapangan tentu penting sekali untuk cari sepatu yang ada ventilasi udara karena kalau nggak itu panas banget kaki kita kalau main di lapangan apalagi yang indoor di sampingnya kita lihat ada ventilasi udara juga di sini di sini ada sepatu tali ya untuk mengencangkan yang nanti kita bahas ini ada brand filetnya ada logonya di bagian belakang ada tulisan filetnya ini warna putih kalau yang warna lain bagian belakangnya juga beda warnanya nanti teman-teman bisa cek ya oke di sampingnya juga sama ada ventilasi udara jadi harusnya sepatunya nggak panas ya kalau dipakai maksudnya mengurangi panas kalau panas semua sepatu pun dipakai panas ya tetapi dengan seperti ini ini sebenarnya lebih mengurangi agar nggak terlalu panas nah di bagian outsole-nya kita bisa lihat ya di sini ini udah anti-slip juga oke jadi kalau dipakai lapangan mahal biasanya nggak ada tanda-tandanya kalau kita pakai yang murah biasanya kalau di lapangan yang agak mahal dia ninggalin noda kalau ini enggak udah anti-slip juga dan di sini di bagian ini kita bisa lihat ada karbon ini ada tulangannya yang sebenarnya ini disebutnya TPU stabilizer jadi kalau dipakai pada saat di lapangan nggak itu ya nggak takut kepleset atau kakinya nggak takut ke lipat gitu jadi aman lah kalau kita pakai di lapangan nah terus kita lihat di bagian atasnya ini tali sepatunya ini beda daripada yang lainnya ada campuran dua warna disini warna biru dan putih kalau kita ambil yang warna lain juga dia tali sepatunya beda ini yang filet yang 5 bintang artinya ini untuk yang profesional artinya yang paling tinggi di brand filet kalau ini yang 5 bintang nah kita lihat bagian dalam sepatunya ini lidah sepatunya nyambung Oke ini nyambung sama bagian keseluruhan sepatunya jadi dia nggak ada bagian lidah sepatu di sini cuma ada seperti ini nah kalau kita pakai ya sebenarnya ini sepatu ini sangat-sangat melindungi kaki ya kalau kita pakai karena dia sampai di atas banget bahkan kalau dipakai kita harus pakai cara khusus ya ada teknik untuk pakainya jadi kalau kita main masukin aja ya wah agak susah masukin kakinya karena ini agak kecil ya caranya kita harus tarik di bagian belakang ini harus ditarik baru kita masukin kakinya jadi lebih mudah nah kita bagian insole nya seperti apa kita lihat bagian insole nya seperti ini ini juga bagus tebel biasanya tebel cuma di bagian belakang ini ini enggak ini sampai bagian depannya tebal Oke kita bisa lihat pun di kamera ini udah bisa kelihatan kalau ini tebal ya untuk bagian insole nya di bagian bawah kita lihat ada ventilasi udara juga disini jadi enggak jadi ini bukan cuma hiasan tapi tembus ya kalau kita lihat bisa kelihatan sampai belakang ya Oke selanjutnya di bagian sini ya kalau dari spesifikasi yang saya baca dia ada cushion gel disini di bagian dalam ini ada cushion gel jadi kalau kita pakai sebenarnya lebih empuk kalau kita pakai main lapangan karena kan kalau main badminton sering loncat sana loncat sini jadi butuh sekali sepatu yang yang nyaman nah tadi lupa bahas ya kalau kita lihat ya bagian insole nya ini dia melindungi sepenuhnya untuk kaki jadi bukan cuma untuk tatakan kaki tapi dia melindungi sampai kiri kanan kakinya ini dilindungi jadi bentuknya dia kayak masuk ke dalam gitu nah seperti itu terus kalau ditanya ini ukurannya seperti apa kan ada sepatu badminton yang ukurannya mungkin beda-beda ya kalau ukuran sepatu ini kalau yang biasa pakai 41 ya udah pakai 41 kalau yang biasa pakai 42 cari yang 42 karena ini ngepas gitu kalau 41 yang 26,5 cm ukuran kakinya ini ngepas banget jadi nyaman banget dipakai ngepas 26,5 cm benar-benar ngepas kalau mau dilebihin satu kayaknya agak longgar jadi lebih baik ambil ukuran pas saja gitu terus ada yang menggunanya mungkin ini cocok untuk kaki white ini untuk white nya ini enggak terlalu besar ya di sini enggak terlalu lebar tapi bisa dipakai oleh kaki white ke tinggal di mungkin bisa dinaikin satu ukurannya kalau untuk kakinya white gitu nah fungsi dari tali-tali ini sebenarnya ada maksudnya yang dibuat seperti ini jadi bukan cuma untuk desain semata karena dibuat seperti ini dirancang agar yang pertama kita bisa di bagian atas itu bisa kenceng yang enggak enggak apa ya enggak enggak modal pas seperti biasanya di sepatu padamu nya tapi yang beda itu ada di bagian belakang nah di sini ini bisa kita kancing agar sepatu agar kaki kita lebih itu ya lebih lebih nyaman lebih ter jaga ya daripada kalau jatuh atau kepleset itu lebih aman karena kaki kita kalau pakai sepatu ini seperti nyatu itu sama sepatu gitu Oke jadi kalau kita pakai sepertinya tuh sama sepatunya Oke dan kalau ditanya worth it gak beli sepatu sekitar 1 jutaan dan jawaban saya itu kembali lagi ke masing-masing karena kalau menurut saya worth it worth it aja karena apa karena kalau kita beli sepatu ini bisa aja kita pakai untuk jalan juga jadi bukan cuma untuk main badminton tapi mau pakai jalan ke mall mau jalan kemana pun ini bisa Oke di kisaran harga seperti itu mungkin teman-teman bisa jadikan salah satu pilihan kalau menurut saya sepatu ini salah satu sepatu terbaik sepatu badminton terbaik yang pernah saya review dari segi kenyamanannya dari segi desainnya ini luar biasa bagus kerja bagus ya untuk brand fillet yang desain sepatu ini ini benar-benar keren sama seperti sepatu-sepatu mahal lainnya kalau kita sering lihat ya kalau ada pertandingan basket seperti itu itu sepatu-sepatunya mirip-mirip seperti ini dan kalau sepatu-sepatu basket itu biasanya dijual yang model-model seperti ini kisaran harga 2 jutaan 3 jutaan itu itu paling murah seperti itu kalau untuk harga sepatu badminton yang atau sepatu basket yang model-modelnya seperti ini Oke jadi teman-teman yang mungkin tertariknya sepatu ini bisa langsung cek di marketplace sekarang sudah banyak yang jual ya di Indo jadi sudah banyak toko saya cek yang jual sepatu ini Oke sekian dulu untuk pembahasan kita mengenai sepatu ini jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih